Sejak sepekan terakhir ini, kelangkaan BBM jenis solar terjadi di Kabupaten Pamekasan. Hal ini membuat warga yang kesulitan solar langsung antri di depan tempat pengisian SPBU sesaat setelah mobil tangki Pertamina datang, seperti yang terjadi di SPBU Nyelabu, Kota Pamekasan. Banyaknya jerigen dan warga yang berjubel di tempat pengisian mengganggu proses antrian kendaraan roda 4 yang juga akan mengisi solar. Akibatnya, antrian panjang kendaraan terjadi hingga di luar areal SPBU. Tarmi, salah seorang warga, mengaku terpaksa antri berjam-jam untuk mendapatkan solar yang akan digunakan untuk mesin selepah dinya. Sementara itu, menurut Abdul Hamid, petugas pengisian SPBU pihaknya mewajibkan bagi warga yang akan membeli solar dengan jerigen agar membawa surat yang disetujui oleh pejabat kejamatan. Menurut pihak SPBU Nyelabu, pasokan solar yang digunakan, dikirim Pertamina saat ini berkurang. Biasanya 16.000 liter per 4 hari menjadi 8.000 liter. Kondisi ini mengakibatkan SPBU selalu kehabisan stok solar dan sering tutup sebelum waktunya. Dari Pamekasan, Madura, Didik Setia Budi melaporkan.